Empat orang ASN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipecat secara tidak hormat oleh Badan Kepegawaian Negara. Pemecatan dilakukan setelah empat ASN tersebut menjadi terpidana kasus korupsi. Empat operatu sipil negara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi dipecat secara tidak hormat oleh Badan Kepegawaian Nasional. Keempat orang ASN tersebut merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Kepala Bidang Pengadaan Status Kepegawaian BKPSDM Tanjung Jabung Barat Ridwan membenarkan, jika pihaknya sudah menerima SK pemecatan secara tidak hormat terhadap empat PNS tersebut. Sebelum diberhentikan, keempat ASN tersebut dipanggil untuk mendapat penjelasan terkait pemecatan oleh BKN. Pemecatan ini terhitung sejak tanggal 28 Desember 2018. Pemecatan yang kami terima, itu sudah kami lakukan tindak manjuti dengan risiko pemberhentian, dengan tindak hormat, yaitu berdasarkan data, itu ada 4, yang 2 sudah berhenti, yang satu, sudah berhenti, kita akan pensiun, yang satu lagi, yang masih aktif, itu yang kami lakukan, SK pemberhentiannya, yang sangat memiliki masyarakat. Beraktif per tanggal 20 Desember kemarin, sudah kami lakukan. Terima kasih telah menonton!